Hai teman-temanku semuanya kembali lagi di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini kita akan membuat olahan pisang lagi karena banyak banget yang kangen sama resep-resep pisang jadi saya akan share resep terbaru ini ini jarang banget ada yang jual dan belum pernah saya temui jadi buat teman-teman yang penasaran dan ingin berjualan di rumah online ataupun jualan di pasar boleh banget deh coba resep ini karena selain resepnya yang simple tanpa alat-alat yang mahal banget kalian bisa buat resep ini jadi ide bisnis yang sangat menguntungkan karena tanpa mixer dan tanpa oven Oke sebelum menonton pastikan kalian sudah subscribe ya channel YouTube Vivi Veronica agar bisa mencapai 150.000 subscribers agar kami bisa berbagi sedikit rezeki dan berbagi giveaway yang kedua pastinya lebih banyak lagi hadiah-hadiahnya dan lebih menarik Oke buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ya semoga kalian sehat selalu dan murah rezeki supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar giveaway nya nanti silahkan nyalain dulu lonceng dan notifikasinya terima kasih jadi bahan-bahan yang kita gunakan disini ada satu saset drink beng-beng ya rasa coklat kalian bisa menggunakan minuman bubuk atau coklat bubuk atau apapun terserah kalian merek dan rasanya bisa saja menggunakan pop ice Nutrisory ataupun Milo ini ada pisang secukupnya saya akan pakai 3-5 buah ini tergantung ukurannya saya menggunakan jenis pisang barangan jadi teman-teman bisa banget menggunakan jenis pisang kepok lilin uli atau yang lainnya jadi bebas aja nggak berpengaruh dan ada tepung maizena sedikit Oke kita akan sisihkan terlebih dahulu ya Nah ini pisangnya udah kita siapkan ini ada lima buah kalian bisa pakai satu sisir juga pertama-tama kita akan kupas terlebih dahulu pisangnya menggunakan tangan yang udah dicuci bersih ataupun menggunakan sarung tangan plastik seperti ini nah untuk tingkat kematangan pisangnya sesuai selera aja boleh yang lembek banget ataupun seperti ini standar kupas sampai habis nah ini yang terakhir kita akan potong-potong pisangnya menjadi beberapa bagian asal aja ini supaya lebih mudah kalau nggak mau potong juga nggak papa Oke ini sedikit tips buat teman-teman kalau misalnya pisang kalian terlalu keras belum terlalu matang banget silahkan dikukus terlebih dahulu ya oke pisangnya sudah kita potong-potong seperti ini step selanjutnya kita akan masukin pisang yang sudah dipotong-potong seperti ini ke dalam blender yang sudah dicuci bersih setelah itu tambahkan satu saset dering beng-beng kau masukin dua saset silahkan saja setelah itu tambahkan 800 ml air putih nah ini sesuai selera aja boleh ditambahkan boleh tidak 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera kalau nggak terlalu suka manis bisa dikurangi dan kalau suka manis bisa ditambahkan tapi ini tergantung dengan pisangnya sendiri kalau pisang kalian terlalu matang atau terlalu manis silahkan dikurangi ya ini akan kita blender sampai halus ini sudah kita blender sampai halus kalian bisa saring lagi kalau mau tuangkan ke dalam panci tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sampai sendok makan nah saya tambahkan sekitar 2,5 sendok makan ya teman-teman kalau nanti seandainya kurang kental atau kalau misalnya air kalian kebanyakan silahkan tambahkan sedikit lagi diaduk rata terlebih dahulu hingga tidak ada yang menggumpal nah saya paham ya 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 kalau sudah hampir rata seperti ini, kita udah boleh pindahkan ke atas kompor dan ini yang pisangnya teman-teman ya tapi saya gak mau disaring hidupkan kompor menggunakan api kecil senderung sedang sambil terus kita aduk sampai mengental nah kalau misalnya kita gak aduk dia bakalan menjadi menggumpal jadi kurang bagus lebih baik jangan ditinggal-tinggal ya diaduk aja sampai mengental dan mendidih sekarang kalian bisa tes rasanya kalau kurang manis silahkan untuk ditambah perlahan-lahan semuanya udah mulai teraduk menjadi satu ini masih sayur ya ini perlahan-lahan udah mulai berat bisa dilihat ya teman-teman teksturnya udah berubah masak hingga mendidih seperti ini kalau udah seperti ini artinya udah selesai bisa lihat ya teman-teman teksturnya udah berat ini udah bisa kita angkat diamkan dulu selama 5 menit selama 5 menit kita siapkan wadah yang tanpa panas ya yang bawahnya bisa ada tulisan bisa di microwave nah ini langsung aja kita masukin nah ini pas banget penuhnya wangi pisangnya berasa banget kita tunggu hingga nge-set setelah wadah panasnya hilang bisa banget kalian masukin ke freezer terlebih dahulu biar lebih padat ini dia setelah saya masukin freezer lalu tadi terlalu beku jadi saya keluarin lagi diamkan sebentar hingga teksturnya seperti ini lalu kita akan keluarkan ya teman-teman ini akan kita potong menjadi beberapa bagian kalian bisa mentuk memanjang seperti stick atau kalian bagi-bagi lagi bebas aja sesuai yang kalian inginkan saya mau dipotong peta-peta aja seperti ini siapkan secukupnya terigu lalu kita larutkan dengan air hingga kekentalan sedang diaduk rata aja nah kalau saya seperti ini kalian bisa buat dalam porsi banyak siapkan juga tepung panir atau tepung roti secukupnya lalu kita akan masuk ke step pembuatannya pertama-tama ambil coklat yang udah di bekukan tadi lalu balutkan seperti ini nah hati-hati ya jangan terlalu kasar nanti kalau kasar dia bisa hancur seperti ini pelan-pelan aja dan langsung kalian balutkan deh buat kalian yang pengen teksturnya sangat-sangat padat silahkan masukin lebih banyak lagi tepung maizena ini kita padatkan hingga seperti ini lalu udah deh tinggal kalian simpan dalam freezer sebagai frozen food atau bisa langsung kalian goreng bebas aja panaskan minyak sebelumnya lalu tinggal kita goreng aja semuanya jangan lupa untuk dibalak-balik nah saya buat ukurannya agak ada yang jumbo dan ada yang sedang nah ini sudah saya balikin tinggal kita angkat aja kalau udah kering ini salah satu yang sudah jadi luarnya crispy dalamnya super lembut dan lumer nih bisa lihat ya teman-temanku masih ada wangi pisangnya dipakaikan selai aja udah bisa jadi ide jualan yang sangat simpel dan menarik banget bisa dijual seribuan sampai dua ribuan tetap untung kok karena jadinya itu super banyak oke teman-temanku terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa subscribe like, komen dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali